like, komen, and subscribe, serta aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Indra Yusa Channel selamat menonton guys bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di Indra Yusa Channel siang hari ini kita kembali jenguk kandang kita mau cek harga sapi Bali yang ada di kandang ini sekarang ini harga sapi Bali selama di bulan Mei atau bulan 5 ini ini kurang lebih sekitar kisaran berapa yang untuk calon sapi-sapi kurban ini apa kabar Mas Agus? sehat? alhamdulillah sehat sehat ya izin mau nge-review kandang kita mau nanya-nanya harga sapi Bali yang kayaknya penuh ini kandangnya sekitaran ada 20 biji 20 ekor ini bagus-bagus juga ini masuk kurban ini om ini terus ini coba sih langsung mulai aja yang ini sekitar kisaran harga berapa? kalau yang ini sekitaran harga 12-an pak 12-an? iya kalau yang itu? yang gede ini ya iya ini 14-an setengah ini 14 kalau yang ini? ini 10-an pak 10-an ya ini sama ini sama ya yang sebelah sana? ini 14 pak 14 ya? iya oh gede juga ya? gede juga ini yang gak kecil cuma dua ini ini pakannya kok nyampe melimpah ruah ini? iya ini sebagian gak kemakan ini bang enggak kemakan? iya emang gak ada campuran ini pakannya? enggak cuma rumput aja bang cuma rumput? iya rumput di kita pakai ini coper itu bang pakai coper ya? iya ini gelap ya tapi sayang kandangnya iya agak mendung nah agak mendung ini jadi gelap jadi kameranya agak kurang ini dia bersahabat kameranya nah ini udah banyak ini ini stok rumput jadi pakan ini banyaknya rumput berarti? iya rumput semua rumput semua ya jadi gak pakai ini lagi ya apa nama itu? fermentasi tuh fermentasi apa sih namanya? jerami jerami itu udah ini kalau balik-balik susu balik kalau susu balik enggak? kenapa? kalau yang pakan fermentasi itu biasanya untuk sapi-sapi gede itu sapi gede ini limosin ini ya pakai pakan pakan itu tambahan nah yang PU ini sekitar harga berapa ini? kalau PU ini sekitar harga 25 25 ya? bisa narik gerobak ini itu gerobaknya ada itu disitu bisa narik gerobak? kalau yang sebelah sana itu yang dulu ya? bukan ini baru baru ya? sekitar harga berapa yang ini? belinya timbangan kan? oh ini perempuan ya? ini berarti majir ya? majiran ya? udah kelihatan dari bobot ini ya? bobotnya sekitar 500 ini iya sudah kelihatan dari bentuk postur jangan-jangan ini majir tuh gemuk si sapinya ini udah pernah beranak apa belum? sudah berapa kali beranak dia? sekitaran 2 ini Pak sekitaran 2 kali beranak ya? majiran jadi kalau kita jual ini berarti timbangan? timbangan lagi sekilonya berapa kalau harga timbangan daging? sekarang belinya 39 Bang 39 sekarang? turun berarti ya? iya turun kemarin kan 47 iya kalau mau lo untuk idul fitri kan banyak yang untuk dagingnya itu ya peminat dagingnya kalau sekarang udah gak lagi nih jadi? sebaran jadinya ya turun lagi harganya turun lagi harganya nggak, 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 nggak sampai 47 lagi ya 47, 46 tuh nggak sampai lagi berarti sudah 38-an ya berarti pecah dari 40 berarti pecah dari 40 nah ini teman-teman jadi udah turun lagi kalau yang ini kalau yang ini nah ini dia banyak lagi ini sapi balinya 20 ekor semua ya ini jogrokan semua ataukah ini kalau kita jual ini? kalau bali kita jogrok semua bang nggak ada yang diimbang nggak ada kalau bali nggak ada ya? ya berarti jogrok semua ya pakan ngasih pakannya bagaimana ini? masih pakan masinya untuk ini untuk balinya masih tetap sama dengan hijauan semua ya hijauan semua ini ini akibatnya maka dia bisa ngisa seperti ini pakan ini ini gimana sih? maka bisa ada sisa seperti ini? ini sebenarnya ini bang udah ketuaan ini ya apa gelagahnya udah terlalu tua ya udah terlalu tua ini kan batangnya udah kera dia nggak kuat jadi udah nggak kuat lagi makan maka dia disisakan ini berarti yang dimakan cuma daun-daunnya saja ya yang masih muda dia bisa makan kalau masih muda nah kalau ini harga berapa ini? tengah sebelasan bang sebelasan ya kalau yang ini? ini 12 12 kalau yang sana? simpan 12-an ini 12-an semua yang lain ya? ya simpan ini sana 12-an kalau yang sebelah itu tuh yang itu gede itu 13-an itu 13-an itu 13-an semua tapi awas peletong nah yang bersihkan kandang ini siapa ini? ada yang bersihkan tiap nanti pagi sore ada yang bersihkan ada yang ini ngasih makan minum jadi kalau ada yang mau nyari disini berarti suruh aja datang sini berarti kira-kira ini biasanya diborong kalau orang beli ini borong ataukah per ekor ada yang diborong ada yang rekor kalau dia diborong itu bagaimana cara ini mereka ngecak itu? ya tinggal supaya disini dulu lihat yang mana-mana ukuran mana gitu kan kalau udah deal naik langsung bayar tempat gitu kalau dia deal langsung bayar tempat berarti gak ada yang ngutang ya? gak ada gak ada transfer gitu aja bisa oh melalui transfer yang penting orangnya ngecek semua barang-barangnya dulu ya sapi sehat ada yang sanglir gak ini? gak ada karena udah dicek semua sudah? ya nah ini kemarin sudah disuntik belum ini untuk vaksinnya? untuk vaksinnya belum ada paling kita cuma kasih untuk vitamin itu aja untuk pertahanan saya tubuh dia sudah dikasih vitamin semua? vitamin udah ini ini udah dicek sama mantri kesehatan atau belum? sudah 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 di lab semua ya jadi sekarang ini maka dia bisa murah seperti ini sapi bali ini kenapa sih? ini kena dampak BMK ini kena BMK kita gak bisa ngirim keluar ini akibatnya om jadi cuma berputar di lokalan kita mau ngirim kemana Tanjung Pinang mau kemana belum bisa sekarang sementara tutup dulu kabarnya informasi sudah mau buka lagi kabarnya ya tapi belum tahu kapan ini om belum tahu belum jelas bukanya ini ya siap berangkat maksudnya udah di lab udah siap semua ini yang penting cocok harga ngkot murah-murah ini sekarang nah ini teman-teman siapa yang mau nyari sapi Bali monggo silahkan datang aja ke sini ke tempatnya kandangnya Mas Agus ini disini banyak ada kurang lebih sekitar 20 ekor sapi Bali nah ini kalau yang super ya ini jadi yang super ditaruh di depan gitu di pajangan apalagi yang ujung sana warok itu yang warok itu berapa itu? yang warok itu 14 14 itu om 14 ya masih bisa kita angkut ini ya saya tuh seri yang warok gak mau tuker apa sama punya saya kira-kira saya tambah berapa kapan gitu om besok-besok besok ya saya ada satu ekor kalau mau kita tukar kita tukar tambah kira-kira berapa gitu ini ya ini sudah pada berisi semua ini sudah ya ini kisaran kalau dia ditimbang ini daging berapa ini harusnya 80 80 masuk ini berarti belum sampai dengan satu kintal kalau yang sudah satu kintalan kintalan yang mana ini ini ya yang satu ini sama yang ujung ya itu yang sudah satu kintal kalau yang lain masih 80 80 jadi kita cek harga disini murah semua jadi murah meriah siapa yang naksir mau silahkan bisa diangkut yang penting cocok harga ini sudah harga mati semua atau masih bisa goyang itu harga-harga seperti itu kalau harganya itu dari pasin semua itu oh itu udah dipasin semua jadi jadi gak bisa goyang lagi ya jadi harga pas semua disini ya tapi tergantung jauh dekatnya juga mungkin transportnya itu kan ini kira-kira siap antar berarti kalau ada yang mau ini ya tinggal lokasinya dimana itu om kalau ada armadanya menyediakan sendiri jadi yang penting cocok gak terlalu jauh siap antar baik terima kasih banyak ini kira-kira apa yang mau disampaikan sama rekan-rekan kita salam ngarit dan satu hobi ini para peternak sapi gak ada laum gak ada lagi baiklah saya airi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati